Terima kasih telah menonton Film kali ini berjudul The Confident Man Japan Episode of the Hero Rilis tahun 2022 dengan sekolah darah Ryo Tanaka Film ketiga ini masih bercerita tentang kelompok penipu profesional yang memiliki anggota bernama Dako Pokudan, Richard, Igarasi, dan Monaco Berlokasi di Paris, Perancis Terlihat Inspektur Marimura sedang memimpin penelamatan seorang anak yang diculik Dan ditempatkan di sebuah bangunan tua Selain penculikan pelaku juga mencuri lukisan yang berharga Para tim bergegas mencuri setiap ruangan sesuai perintah Sampai mereka menemukan anak kecil itu sedang terikat di tengah bangunan Setelah anak itu selamat, Marimura menemukan sebuah kartu yang terdapat simbol Sujinoko Apa itu Sujinoko? Mari kita membahas bersama-sama Belatar di Rasowa, tepacar di Tokyo Sekitar 100 tahun yang lalu Di saat rakyat menderita karena perekonomian negara sedang memburuk Politisi dan orang-orang kaya memonopoli kekayaannya Lalu ada seorang yang mencuri uang dan karya seni yang mereka banggakan Lalu memberikannya kepada orang-orang miskin Orang itu dijuluki Sujinoko Dan merupakan pahlawan untuk orang-orang miskin Selain orang-orang miskin, para penjahat juga memuja namanya Diam-diam diwariskan kepada orang yang berketerampilan Dua tahun yang lalu, generasi ketiga meninggal dan digabarkan seseorang mewarisi generasi keempat Kembali ke tempat Marimura Karena Sujinoko dari Jepang dan Marimura juga dari Jepang Maka ia diberi kuasa penulik Interpol untuk menelidiki kasus itu Marimura walaupun masih muda namun merupakan detektif berkompeten Dan di Interpol dijuluki Serigala Ia berjanji akan menangkap pelaku dan mengembalikan lukisan itu Marimura bertekad akan menangkap Sujinoko generasi keempat Lukisan itu merupakan karya seni yang berharga Yang berada di sebuah pati aswan yang dikelola oleh ibu Pornat Saat ibu Pornat bersama anak-anaknya Dari kejauhan ada sosok perempuan Bergaun biru melihat keadaan ibu Pornat Siapakah itu? Sin kemudian berpindah ke suatu tempat Sekilas diperlihatkan sang pencuri yang mewajuriannya ke sebuah rumah di tengah hutan Dan disimpan di ruangan rahasia dengan keamanan biometrik Di ruangan itu selain lukisan banyak karya seni penilai tinggi yang sudah dicurinya Dari Perancis kita terbang ke Tokyo Tepatnya di kantor SUK SUK didatangi oleh detektif tambah yang ingin meminta informasi tentang Dako dan yang lainnya Namun SUK tidak mau memberi informasi apapun terkait Dako dan timnya Tambah yang mempertaruhkan reputasinya untuk menangkap para penimpu meminta kerjasama dengan SUK Namun SUK menolaknya Kembali berpindah ke rumah Dako Dako dan yang lainnya sudah dua tahun tidak mendapat buruan Dako sudah mulai bosan Bokucan mengatakan kalau ia sudah berhenti berbuat jahat Kedanggan Richard sudah kehilangan antusiasnya Karena SUK yang merupakan pelindung dan tujuannya sudah tiada Richard yang belajar oleh SUK yang berhasil dianggap sebagai pahlawan Malah pun dirinya seorang penipu Di tempat yang sama Richard bertemu dengan Dako dan Bokucan saat masih anak-anak Dan mereka juga murid dari SUK yang berhasil di generasi ketiga Bokucan terus memujuk Dako untuk pensiun dari dunia tipu-tipu Namun Dako tidak mau dan sangat benci di perintah orang lain Dako kemudian menantang Richard dan Bokucan untuk bertanding bertiga Dan yang kalah harus menuruti yang menang Pertandingan aduk kemampuan yang hasilnya paling banyak dianggap pemenangnya Bokucan dan Richard setuju tapi itu sebagai permainan terakhir Dua bulan kemudian kita akan melihat dari POV Dako Dako dan yang lainnya sudah sampai di Mediterania Malta Tempat dibanyak-banyak didatangi oleh para seleb dan banyak orang-orang kaya Tempat yang tepat untuk melakukan pertandingan Dako begitu terlihat bersemangat Pertandingan akan berlangsung selama tujuh hari Tanpa aturan, bebas bersekutu dan mengkhianati siapapun Yang mendapatkan hasil terbanyak itulah pemenangnya Yang kalah mematuhi perintah yang menang dan tidak boleh protes Pertandingan pun dimulai, Dako sangat bergembira Dako memiliki tim yang terdiri Igarasi, Tapak Kumis, dan Monaco Di tempat lain ada perempuan yang ingin bertanya Malah dianggap Koneko oleh Bokucan yang membuat rumpat itu bingung Sedangkan Richard membucu Namiko untuk menjadi sekutunya Entah bagaimana Namiko bisa sampai jualan di negara itu Kembali ke tempat Dako Dako memberitahu alasan kenapa ia memilih negara Malta Karena ada mangsa besar yang dia incar dari awal Tagetnya adalah orang Spanyol bernama Gerard Gonzales Yang merupakan mantan mafia Memutuskan pensiun untuk hidup nyaman di Malta Dikabarkan memiliki patung Yunani kuno yang dikenal dengan nama Venus Menari Yang diberitakan sedang hilang Gerard memiliki patung itu dan diam-diam membakakannya Memiliki harga mencapai 2 miliar yen Karena mangsa itu, Dako yakin akan menang Dan berpikir kalau Bokucan tidak akan mengincar mangsa itu Untuk melancarkan rencananya, Dako memintai garasi untuk mengurus istri Gerard yang bernama Rena Yang suka dengan wang dan pria Agar bisa masuk ke keluarga Gerard Dako menyamar menjadi pemilik perusahaan seni dari Shanghai dan berencana memujuk Gerard untuk menjual patung Venus Namun di tengah jalan menuju rumah Gerard, mereka melihat Gerard sedang menjemput istrinya yang tanpa diduga Bokucan sudah bersama Rena menemani belanja Bokucan selangkah di depan Dako Melihat itu, Bokucan menurut tahu kalau menjadi pedagang seni tidak lagi berguna Hal itu membuat Dako berubah rencana Dako lalu menyamar sebagai kapten bila diri akatan laut dari kedutaan cepat Dako menjelaskan kepada Rena tujuannya ke rumah itu Karena melihat banyak ancaman kepada Gerard dan Rena secara online Saat Dako melihat soal patung Venus, Gerard berpura-pura tidak tahu apa yang dimaksud oleh Dako Singkat cerita, mereka makan siang bersama Gerard mengatakan kalau dirinya memiliki bahwa yang kasar dan tidak takut soal keamanan Dako menjelaskan kalau keamanan tidak selalu soal kekerasan Dako selalu memukul setiap penjahat yang niat tangkap Dako mempraktekan dengan memukul pantat Igarasi Yang membuat Gerard seperti trauma Ternyata Gerard dulu sering dipukul pantatnya oleh ibunya yang seorang tentara Spanyol Yang membuatnya trauma sampai sekarang Karena itu Dako diminta datang lagi dan akan menjelaskan detailnya Setelah semua pergi, Gerard menghubungi seseorang Memberitahu kalau ada orang-orang mencurigakan mendatanginya Dako kemudian datang ke sebuah tempat yang agak tersembunyi Tempat di mana Dako membesar sebuah patung Venus menari palsu untuk ditukar dengan yang asli Dako kemudian meminta untuk mempercepat pelesian patung tersebut Malam harinya, Dako tanpa sengaja melihat Esuke lalu berusaha bersembunyi Hari kedua, Dako meminta Boguchan untuk mengganti mangsanya Namun Boguchan tidak peduli dan terus lanjut Saat sampai di rumah Gerard, mereka langsung disapa oleh Marcel Marimura Dan memberikan anak buahnya, Ricardo dan Freddy Dengan penuh tawa, Boguchan mengira kalau itu koneko Dako Tanpa bicara, Dako menggeleng-gelengkan kepalanya Datang Gerard mengatakan kalau ia menghubungi Marimura Karena Dako mengatakan kalau mereka dalam bahaya Singkat cerita, saat makan bersama Marimura coba mengetes Dako dengan bertanya soal orang-orang di kedetaan Jepang Sesekali memberi pertanyaan yang salah Namun dengan tetap tenang, Dako menjawab dengan benar Karena itu, Marimura meminta kerjasamanya Karena merasa orang yang mereka cari adalah sama Selama datang detektif Tamba Dako dan yang lain sempat panik mendengar kedatangan Tamba Tamba menjelaskan tujuannya ke rumah itu untuk memburu penipu yang sudah menipu banyak orang-orang kaya Serta mendapat info kalau para penipu itu ada di Malta Saat ditanya ciri-cirinya, Tamba mengatakan kalau belum ada informasi tentang hal itu Namun, Tamba tahu dan menyebutkan nama para penipu itu Tamba akan melediki semua orang begitu juga sebaliknya Tamba juga akan diselidiki Karena semua orang berpotensi sebagai penipu Hari ketiga, detektif Tamba dengan ditemani oleh Freddy Ia mencari para penipu Dako yang sudah sampai kemudian ingin berbicara dengan Gerat Dako menyalankan untuk menitipkan patung Venus ke kedutaan Agar lebih aman dan menukarnya dengan patung palsu Dako meyakinkan Gerat untuk percaya pada dirinya Hari keempat, Rena yang sedang bermain dengan Dako dan yang lainnya Tiba-tiba melihat dua orang sedang mengintainya Dako dan Igarashi dengan cepat mengejar orang-orang itu dan ternyata mereka adalah Monaco dan rekannya Mereka sedang memikap Igarashi agak terlihat seperti habis dibukuli Karena merasa kurang meyakinkan, Dako lalu benar-benar memukul Igarashi Setelah itu Igarashi pura-pura dibawa ke rumah sakit Gerat kemudian mengajak Dako dan Mari Mura untuk melihat patung Venus Kepucat mau ikut dilarang oleh Dako Setelah Gerat memilihatkan patung itu, Dako terlihat matanya berbinar-binar Gerat bertanya kapan patung palsunya akan siap Dako menjawab, tomorrow Hari kelima Dengan sangat gembira, Dako pergi ke tempat pengrajin patung untuk mengambilnya Tiba-tiba, Dako dikabari Mari Mura kalau Reina diculik Dengan cepat bergegas menuju ke rumah Gerat Mari Mura menjelaskan kalau Reina diculik saat belanja bersama dengan Pogucan Walaupun sudah dijaga ketat oleh polisi Mari Mura memberitahu kalau penyak yang dikejarnya sudah muncul Yaitu Sujinoko Mendingan itu, Dako pun terkejut Mari Mura menceritakan kalau setahun yang lalu Sujinoko menculik seorang anak dari Panti Aswan Dan mencuri lukisan terkenal yang berjudul Rumahku Yang dimiliki oleh ibu Borat selaku pemilik Panti Aswan Mari Mura kemudian menunjukkan sebuah kartu yang bergambar Sujinoko Dako kemudian teringat dua tahun yang lalu Saat dirinya sedang ngobrol dengan Sujinoko generasi ketiga Yang sedang membahas Sujinoko generasi keempat Dako sangat yakin kalau dirinya pewaris itu Namun Sujinoko generasi ketiga mengatakan kalau itu bukan Dako yang membuat Dako kaget Gerat kemudian datang dengan luar patung Venus dan berencana ingin menyerahkan patung itu agar Reina selamat Dako menyalahkan untuk memberikan yang palsu Namun Gerat tidak ingin mengambil resiko kalau penculik tahu itu palsu akan membunuh Reina Gerat juga murid tahu kalau Reina punya penyakit jantung Tiba-tiba ada pesan masuk yang berisi jam dan tempat pertukaran Berpindah ke POV Bokucan Setelah setuju dengan pertandingan itu Bokucan dan Richard pergi Bokucan mengajar Richard untuk ngobrol Bokucan mengatakan keinginannya untuk Dako pensiun Karena itu Bokucan mengajar Richard untuk bekerja sama Tapi Richard menolaknya dan meminta Bokucan untuk bertambah kuat dan bisa mengalahkan Dako Setelah mendapat pesan Richard lalu pergi Dengan mengejutkan datang Igarashi Dengan tawaran kalau Igarashi bisa mendekati Dako Ia kemudian setuju membantu Bokucan Hari pertama saat Dako memberi informasi tentang Reina Diam-diam Igarashi mengirimnya kepada Bokucan Selain itu ada kamera tersebunyi yang dipasang oleh Bokucan Sehingga ia bisa melihat dari kejauhan Setelah itu Bokucan menyamar sebagai pedagang seni Mendatangi rumah Gerard memilihatkan beberapa koleksi seni yang ia jual Gerard langsung menolaknya karena tidak tertarik Karena Reina begitu sayang dengan adik-adiknya Hal itu dimanfaatkan oleh Bokucan dengan tak sengaja memilihkan foto adik-adiknya Setelah tahu cerita Bokucan bersama adiknya Reina menjadi akrab dan saat akan pergi belanja Gordon Reina mengajar Bokucan untuk membantu memilihkannya Singkat cerita setelah selesai menemani belanja Bokucan dihubungi Garashi memberitahu kalau Dako akan bertemu si pembuat patung palsu Serta memberitahu kalau patung itu hilang rencana Dako akan gagal Dengan berhati-hati Bokucan mengikuti Dako Setelah Dako pergi Bokucan mendatangi pembuat patung Meminta untuk mengabari dirinya kalau patung itu sudah selesai Dan langsung membayar dua kelilipat dari yang dibayarkan Dako Malam hari saat jalan-jalan ia melihat Monaco bersama wanita yang akan bertanya kepada Bokucan tadi Sehingga Bokucan yakin kalau wanita itu konekonya Dako Hari keempat setelah dilarang oleh Dako untuk melihat patung Venus Bokucan mengikuti Rena pergi ke dapur Saat di dapur ia melihat Rena tiba-tiba kesakitan Karena jantungnya kumat Saat akan waktu bantuan Rena menahannya dan lebih memilih untuk minum obat saja Mengetahui karena penyakit Rena itu Rena tidak bisa melanjutkan sebagai penari Dan memilih untuk menikah dengan laki-laki yang ia tidak sukai Hal itu dimanfaatkan Bokucan untuk Rena menukar patung Venus dengan patung yang palsu Dan hasil penjualnya akan diberikan sepenuhnya kepada Rena Sehingga Rena bisa kembali bersama adik-adiknya Agar tidak ketahuan Bokucan mengajak Rena membicarakan itu di tempat tidak ada suami atau yang lainnya Hari kelima, Bokucan dan Rena berencana untuk pergi berdua Namun Ricardo mengertikannya Rena berlasan pergi belanja untuk membeli hadiah ulang tahun suaminya Ricardo menyuruh anak buahnya untuk mengawal Rena dan Bokucan Setelah selesai belanja, Bokucan menjelaskan tujuannya kenapa membuat patung itu Dan meminta untuk Rena percaya kepadanya Saat akan ke mobil, datang sekelompok orang memakai topeng merah Melumpuhkan para polisi dan menculik Rena Bokucan berusaha menyelamatkan Rena yang membuat dirinya ikut tertangkap Mereka disekap di gudang tua Bokucan yang sadar duluan coba melepaskan diri Setelah itu melepaskan dikatan Rena dan mengajak Rena pergi dari tempat itu Di tengah pelarian, penyakit jantung Rena kampuh dan rumputnya tidak mampu berlari lagi Bokucan berusaha untuk melawan namun dengan mudah Bokucan dilumpuhkan Sebelum pingsan, Bokucan melihat seseorang keluar dari mobil Belum sempat melihat wajahnya, sudah dipukul lagi dan pingsan Mundur kedua tahun yang lalu Saat Bokucan ngobrol dengan Sujinoko ketiga Bokucan ditanya ingin menjadi Sujinoko Ia merasa tidak sanggup Sujinoko ketiga kemudian meminta Bokucan untuk melindungi si gadis manja Yaitu Dako Hari ke-6 Bokucan dan Rena diselamatkan oleh polisi Marimura kembali menemukan si bos Sujinoko yang membuat semakin kesal Marimura menjelaskan kepada Bokucan kalau modus operasinya sama dengan yang di Prancis Tepatnya Mei tahun lalu Tak lama, datang Freddy memberitahu Marimura kalau kondisi Rena melemah Lalu bergas pergi Bokucan mengira pelakunya adalah Sujinoko generasi keempat Tapi menurut Dako, generasi ketiga tidak mewariskan kepada siapapun Dan ada orang yang mengaku-ngaku sebagai Sujinoko Bokucan berasumsi kalau itu adalah Richard Karena sudah lama tidak terlihat Dan mereka tidak tahu apa yang dilakukan Richard kalau mereka tidak bersama Bokucan menganggap kalau Richard ingin mengalahkan mereka Dan membuktikan kalau nama Sujinoko pantas untuk dirinya Dako berpendapat kalau itu pun benar Richard Ia tidak melanggar peraturan dan pertandingan masih satu hari lagi Dako kemudian menghubungi Monaco untuk membawa seragam perawat Dan berencana mengambil patung penuh dari Richard Singkat cerita, Bokucan tiba di rumah sakit Tiba-tiba diadang oleh Tamba Bertanya apa yang dilakukan di rumah sakit itu Belum sempat menjawab, Marimura berlari dan mengatakan Kalau kondisi Rena kritis Bokucan dan Tamba ikut untuk melihat keadaan Rainan Tamba yang terlihat gegetan kemudian melarik Bokucan bertanya soal di mana Sujinoko Bokucan coba mengingatnya Di sini terlihat kalau yang keluar dari mobil adalah Richard Sekarang kita akan melihat dari POV Richard Saat dibar bersama dengan Bokucan Richard kemudian pergi setelah menerima pesan Sebelum pergi, ia mengatakan kalau akan serius dalam pertandingan ini Kalau menang, Richard hanya mengejar kebanggaannya saja Hari keempat, Richard meminta Namiko untuk mencari orang yang bisa dimanfaatkan Setelah sesuai rencana, tiba-tiba Richard menampar Namiko Namiko yang menangis membuat empat orang yang menjadi targetnya masuk ke perangkap Dua diantaranya adalah Freddy dan Tamba Mereka berempat kemudian pergi ke tempat di mana Richard berada Dengan niat membunuhnya Tahu Richard menggunakan pistol, mereka mengurungkan niatnya Richard kemudian memberi mereka masing-masing satu kantong uang sebagai DP Kalau mau ikut rencananya Richard mengaku sebagai Sujinoko Hari kelima, Richard bersama empat orang sudah stand by di tempat di mana Raina sedang belanja dengan Bokucan Selain Bokucan, Richard juga dibantu oleh Igarashi Sebelum beraksi, ia meminta Namiko untuk pulang Lalu memberi topeng merah kepada setiap anak buahnya Hari ke-6 sebelum Raina dan Bokucan ditemukan Girat memberikan patung Venus di dermaga kepada Richard Tahu patung itu dipasang belacak, anak buah Richard menjonggelnya Serta memberingatkan kalau ada polisi mengejar, Raina akan mati Mari Mura dan Daku dan polisi lainnya stand by melihat dari kejauhan Saat Mari Mura meminta untuk mengejar para penjahat, Girat melarangnya dan meminta untuk membiarkannya saja pergi Di tengah laut, Richard teringat saat bersama dengan Sujinoko ketiga Ia menolak untuk menjadi Sujinoko keempat karena ia tidak mau menerima sesuatu dari orang lain Hari ke-7, Richard membawa patung Venus dan bertemu dengan Daku di sebuah hotel Daku diberitahu Igarashi tentang hotel itu sehingga Daku bisa bertemu dengan Richard Richard mengeluarkan patung Venus dan metakanya mengatakan kepada Daku Apakah kamu akan merebutnya secara paksa dan kabur? Tiba-tiba, Bokucan dengan dia mengambil patung itu yang membuat Daku dan Richard terkejut Di sini semua jadi tahu kalau Igarashi membantu mereka bertiga Singkat cerita, ketika mereka sibuk berseteru, telah sadar hotel itu menjadi sepi Tak lama banyak polisi datang mengepung mereka Dengan cepat Daku dan Richard berusaha kabur karena merasa dijebak oleh Bokucan Namun pada akhirnya mereka semua tertangkap Pindah ke POV para Strigala Dua minggu sebelumnya, Marimura menemui Gerard untuk memastikan agar Gerard dan Raina tidak menjadi incalan Karena memiliki patung yang sangat berharga Hari pertama, Gerard menghubungi Marimura soal orang mencurigakan Hari kedua, Marimura datang ke rumah Gerard dan bertemu dengan Daku Pekucan dan Igarashi Setelah selesai makan siang, Daku dan Igarashi pergi Tamba dan Marimura, mereka saling bertukar informasi Seperti bagaimana Tamba tahu kalau para penipu datang ke Malta Malam harinya, Marimura menemui Esuke yang sedang makan malam Yang sedang liburan Esuke yang tidak mau memberi informasi tentang para penipu oleh Marimura Langsung dijambak dan dibentulkan ke meja beberapa kali Yang membuat Esuke menunjukkan foto Daku, Pekucan dan Richard Setelah itu, Tamba mendapat pesan yang berisi orang-orang asli yang menjadi samaran Daku dan Igarashi Marimura bertanya kepada Esuke Siapa di antara Daku dan Pekucan akan datang bila diancam? Menurut Esuke tidak keduanya Tapi kalau runtuh dengan emosional, Esuke memilih Pekucan orangnya Hari ketiga, Tamba mencari Richard dengan bertanya kepada orang-orang Hari keempat, Tamba melihat Richard menampar Namiko dan bersedia membantu Namiko membalasnya Tamba menghubungi Marimura memberitahu kalau ia menemukan Sujinoko Tapi Marimura menyuruh Tamba mengikuti permainannya Setelah selesai, baru ditangkap Hari keenam, setelah mendapatkan patung Venus Richard mengajak yang lainnya untuk merayakan dengan minum bersama Sehingga cerita, Tamba dan Freddy pingsan saat sadar sudah ada di dermaga dan tidak ada siapa-siapa Tamba sadar kalau diminumnya ada obat tidurnya Karena Tamba dan Freddy gagal mendapatkan Sujinoko Marimura berencana melakukan pendekatan kepada Pekucan Saat di rumah sakit, Marimura coba menggali informasi dengan mendekati Pekucan dengan menyentuh perasaannya Hari ketujuh di kantor Marimura Terjadi keributan antara Marimura dan Tamba Tamba yang ingin menginterogasi dilarang oleh Marimura karena Tamba tidak melakukan apa-apa Tamba mengira kalau Marimura memuatkan penyakit jantung Rena untuk menarik empati Pekucan Tapi kenyataannya Rena hanya berpura-pura sakit jantung Setelah itu Tamba pun diusir oleh Marimura Hari ke-8, Daku dan yang lainnya dibawa ke dermaga untuk dieksekusi Daku mencoba merebut pistol petugas saat diarahkan ke Marimura dengan cepat direbut olehnya Saat akan ditembak, datang Tamba menghentikannya Karena tidak ingin targetnya direbut, Marimura menganggap kalau Tamba tidak punya hak Ternyata Tamba pergi kepada Aishuki dan memohon untuk membuat laporan kehilangan uang 5 miliar Dengan laporan itu, Daku dan yang lainnya menjadi tahanan Tamba Tak lama, datang tuta besar Jepang, petugas polisi dan kapten pasukan peladiri yang asli Datang untuk menangkap Daku dan yang lainnya Marimura yang akan protes langsung dijambah Karena pemerintah Malta sudah setuju Marimura tidak bisa apa-apa dan membiarkan mereka dibawa Saat di kapal, Daku menemukan kartu Tsuchinoko yang ada tulisannya Aku pemenangnya Sedangkan di kantor Marimura, ia mengumumkan kalau misi berhasil dan mengajak semua orang untuk pergi dari tempat itu Ternyata Marimura juga seorang penipu yang juga mengincar patung Venus Setelah itu, Marimura membawa patung itu ke rumah penyimpanan Tempat di mana lukisan rumahku dan karya lainnya disimpan Saking senangnya, Marimura menjadi seperti orang gila Terungkap alasan ia melakukannya karena Tsuchinoko ketika tidak mengakui dirinya Pindah ke Perancis Hari ke-68 Marimura sedang bersenang-senang sambil membagakan dirinya yang telah mengalahkan Daku dan yang lainnya Merasa kemampuannya lebih tinggi Di tengah kesenangan, Ricardo datang membawa pesan dari Gerard yang sempat diabaikan oleh Marimura Namun Ricardo memaksa untuk melihatnya dulu Saat dilihat, itu foto Gerard dan Rena yang sedang memegang patung Venus Mengetahui itu, Marimura panik lalu pergi ke rumah penyimpanan Saat sampai, rumah sudah berantakan dan pipi penunggu terlihat terkapar di teras Dengan panik, ia membuka perangkas yang ternyata sudah kosong Hanya ada kartu Tsuchinoko Dengan penuh kemarahan, Marimura pergi ke rumah Gerard dan mendapati rumah itu juga sudah kosong Ia kemudian menuju perangkas dan menemukan patung Venus dan terlihat tenang Namun, raut mukanya berubah ketika sadar kalau itu palsu Karena ada tulisan daku di patung itu Mundur ke dua tahun yang lalu Tsuchinoko ketiga menceritakan Kalau Tsuchinoko yang asli yang menyelamatkan banyak orang memang seorang pahlawan Namun, di zaman modern tidak ada yang bisa menjadi pahlawan Menurut daku, itu wajar Karena hanya dianggap seorang penipu Generasi ketiga juga banyak mengusir anak-anak muda yang datang kepadanya Untuk menjadi pahlawan, namun beberapa yang berbakat ada yang menjadi penjahat belas kakap Karena hal itu, generasi ketiga tidak ingin mewariskan Tsuchinoko Mengubur pahlawan dengan kematian Generasi ketiga yang mempunyai keinginan kalau reinkanasi ingin menjadi penipu rendahan saja Daku mengejeknya dengan nama namanya Cacing Tanah Yang membuat keduanya tertawa Generasi ketiga memiliki kecemasan Kalau dirinya mati, akan ada yang menggunakan nama Tsuchinoko seenaknya Mendengar itu, Daku bertekad kalau ada akan menyingkirkannya Oke, saatnya membuka cerita sebenarnya Pertama, orang yang ada di panti aswan yang sedang melihat ibu punah dari kejauhan adalah Kokuri Yang kemudian menemui Daku Daku kemudian menghubungi Richard meminta untuk kembali tanpa memberitahu bekucan Kokuri menceritakan kalau karena lukisan rumahku disumbangkan ke parti aswan membuat ibu punah menjadi incaran Saat ditanya petunjuk soal pelakunya, Kokuri menjawab Tsuchinoko, yang dikatakan oleh Interpol yang menangani kasus itu, yaitu Marimura Menyadari kalau yang mengaku sebagai Tsuchinoko adalah Marimura Daku dan Richard berencana menargetkannya untuk disingkirkan Daku dan yang lainnya mengadakan rapat tanpa mengundang bekucan Karena Daku berencana memanfaatkannya Selain mereka, anak-anak panti aswan yang telah dirawat oleh ibu punah akan senang hati membantu Patung Venus itu sudah diberi GPS yang tidak bisa diketahui untuk memancing Marimura Daku juga melibatkan Exuke untuk membantunya membebelkan identitas Daku dan yang lainnya Membuat organisasi penculikan dan membiarkan Marimura memanfaatkannya Agar rencana tetap berjalan, Reina pura-pura punya penyakit jantung Membiarkan bekucan terbawa emosi dan jatuh ke tangan Marimura Marimura mendapatkan patung Venus merasa menang karena sudah menyerahkan penipu ke polisi Jepang Yang ternyata semua polisi itu palsu Dan saat di kapal mereka bersenang-senang hanya bekucan yang tidak tahu apa-apa Daku akan menghenti Wang Esuke karena telah membantu Telah tahu letak perangkas Daku dan yang lainnya mendatanginya Karena ibu penjaga tidak bisa ditipu dengan mudah Mereka mengiming-imingnya dengan keliling dunia Ternyata bibi penjaga itu punya mimpi untuk keliling dunia Dan pada akhirnya ia mengambil tiket itu Setelah itu Daku dan yang lainnya bisa mengecek rumah itu dengan santai dan leluasa Ternyata rumah yang didatangi oleh Marimura itu hanya replika Yang dibuat mirip dan orang yang terlihat terkapar di teras adalah Daku Setelah Marimura pergi Daku mengambil salinan pin dan sidik jari Marimura Lalu pergi ke rumah yang asli dengan riang gembira dan membuka berangkas Hari ke-69 Marimura datang ke rumah yang asli dan mendapati berangkasnya benar-benar kosong Hanya tinggal satu lukisan rumahku yang ditinggal dan secari kertas yang entah apa isinya Tak lama datang seorang wanita dari Interpol yang diberitahu oleh Monaco Kalau di tempat itu ada lukisan curian Agar tidak ketahuan Marimura memperakan diri sebagai Interpol Namun ia tidak tahu kalau yang sedang berhadapan dengannya adalah Marcel Marimura yang asli Saat tahu Marimura palsu nangis dan coba kabur tapi malah bapak belur Hari ke-75 di Tokyo Tepatnya di kantor SUG Daku mengirimi sebuah barang antik sebagai ganti rugi Namun karena bentuknya biasa saja SUG mengira kalau Daku menipunya lagi Dengan marah SUG melempar barang itu hingga pecah Sang ahli itu mengeceknya dan ternyata barang itu asli yang membuat SUG panik Sedangkan di rumah Daku mereka semua berpesta Tapi Bapak Uchan masih marah dan tidak ikut pesta Selain itu Bapak Uchan mengatakan kalau Tamba tahu identitas asli mereka dan akan mengejarnya Tiba-tiba muncul Tamba mewawak teh yang membuat Bapak Uchan terkejut Bagaimana bisa? Begini ceritanya Sebenarnya Tamba adalah seorang penipu dan menyamar sebagai polisi agar bisa mendapat informasi dari SUG Karena Tamba ingin menjadi murid Daku Setelah itu mereka hitung-hitungan hasil pertandingan Richard menghasilkan 25 ribu euro dari hasil jualan pasta Namun dibawa kabur oleh Namiko Bekucan minus karena O yang dibuat membayar patung didapatkan oleh Daku Ternyata pengrajin itu dipekerjakan oleh Daku Sehingga pemenangnya adalah Daku Di tengah mereka bersenang-senang pelayan Daku memberitahu kalau ada O yang masuk ke dalam minuman Saat diambil wang itu luntur dan di dalam koper ada kartu bergambarkan cating tanah Ternyata orang tua pembuat patung adalah SUGINOKO generasi ketiga yang ternyata masih hidup Karena hal itu Daku tidak jadi menjadi pemenang Di Pantiasuan semua senang karena lukisan sudah kembali Mari murah yang palsu dibawa ke markas Interpol dengan keadaan bonyok-bonyok Cerita usai